Hai ini guys ini adanya mulut dari ini loh udah disini jam berapa nyampe ya makanya disitu biasanya mahalulia mahalulia tempat itu biasanya menjadi pamungkas terhadap bacaan berjanji jadi yang pertama dan seterusnya dan seterusnya baru dipungkasih dengan mahalul kita berkiri nah tadi model busrik karena saya kalah sempat yang gini-gini jadi setelah mahalul kiam ada ada baca lagi tapi ya udah nggak apa-apa tapi yang dibaca notnya juga not model madura tadi padahal yang not yang konvensional adalah dengan suara yang agak berat dan seterusnya lagunya agak berat karena ya apa cara membacanya pakai hati itu milatu sayyidina Muhammad lahir ikan ceng Nabi Muhammad mengatakan umul kurang baladu muabbab yaitu di Mekah sebuah negara yang muadab itu tapi bacaan-bacaan ini mengingatkan saya ketika ketika di pesantri modal kita sebagai umat kanceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu akan memperbanyak salawat memperbanyak sanjungan-sanjungan kita kepada kanceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karena apa karena dengan sanjungan kepada kanceng Nabi ini akan kita jadikan modal terbesar ketika kita nanti suatu saat meninggal dunia dan dipanggil oleh Allah sallallahu wa ta'ala ini yang ditulis dalam Al-Khujroh al-Sharifah apa itu Al-Khujroh al-Sharifah Al-Khujroh al-Sharifah itu adalah rumahnya kanceng Nabi yang sekarang menjadi bagian dari Al-Masjid Al-Nabawi Madinah Al-Khujroh 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 Pernah 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 lihat Hujroh al-Sharifah Udahlah Dari luar aja kelihatan kok ada kubah hijau itu apa kubah hijau itu disebut dengan Al-Hujroh al-Sharifah ruangan ujroh itu ruangan kalau ujroh itu gaji gaji kita itu urusan gaji urusan diselentek ujroh di majikan urusan dicemburui bojo di majikan telepon saya kadang setiap malam ada yang laporkan kipul saya dimarahin siapa yang marahin istrinya dengan sedulur-sedulur kita itu kan menyeknya itu rumahnya Kanjir Nabi yang sekarang di dalamnya itu ada tiga tiga makam yaitu makam yang Kanjir Nabi makamnya siapa belakangnya siapa yang diundaknya Kanjir Nabi Abu Bakar undak di belakangnya Abu Bakar undaknya Abu Bakar adalah kepalanya jadi lagi agak miring begini Umar ibn al-hotel di kalau model Madura yang model Ngo ada orang mengatakan wah jenisnya kuburan itu nggak penting itu nggak usah pakai daril kalau yang namanya makam itu nggak penting nggak mungkin Abu Bakar lebih dimakamkan di sebelahnya Kanjir ya kuburan itu nggak penting nggak mungkin yang namanya dah Umar bin lottok itu pengen dimakamkan di belakangnya Umar bin lottok dimakamkan di belakang jadi nggak usah pakai kitab yang aneh-aneh kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata ganda-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata berharamkan buku jadi cukup kita melihat Al-Hujra al-Sharifa yang paling depan adalah makamnya Kanjim Nabi belakangnya dikit makamnya Abu Bakar yang juga mertuanya Kanjim Nabi yang belakangnya adalah Umar bin dalam pintu rumahnya Kanjim Nabi itu ada satu tulisan yang sampai hari ini masih ada menghadap ke arah timur karena masjid-masjidnya itu menghadap ke selatan ada sebuah pintu yang kita sebut dengan pintunya Hujra al-Sharifa pintu menuju rumahnya Kanjim Nabi dalamnya Kanjim Nabi di atas pintu itu ada tulisan yang memang sulit untuk dibaca karena ukirannya sudah sudah dimakan usia cuma karena saya santri suka orang adik saya lihat ini tulisan apa ternyata tulisan itu ketemu berbunyi berbunyi famadkuhuhu lam yazal da'bimadha umri wakubbuhuhu intarabbil arsi mustanati ngapal kan kadang ngapal lama saja yang disini ketipan saya saya itu baru tiga tahun setengah udah mau pulang insya Allah beberapa bulan ke depan saya akan pulang pulang kampung balik kampung lah yang ngantri sudah banyak ini ngantri semua calon dubes semua pak ini kita doakan lah amin amin ada dubes maki dubes arif dubes mulianto ikbal ikbal kalau pak pak ubat ini dubes gak karena beliau ini yang punya negara sekarang pak beliau ini adiknya pak wapres pak maruf amin jadi kalau minta sumbangan yang banyak akhirnya dubes cokok dubes ikbal dubes arif aldudari kalau ada janda gak apa-apa caget gak usah saya sebut tadi gak saya sebut ini dubes terus naraki dubes apa harki terus pahul rozi bukan pahul rozi beliau ini tak sebutnya bener namanya pahul rozi bukan pahul rozi jangan diartikan yang aneh-aneh ini apa akum dubes reinaldi saya ikat ukul pak jadi nama reinaldi itu kan nama untuk orang-orang ganteng re re reinaldi kita kembali ke Al-Hujrah Al-Sharifah karena kita malam ini adalah memperingati maulid Nabi Muhammad salamu'u'alaihi wassalamu'u'alaihi salamu'u'alaihi wassalamu'u'alaihi jangan salamu'u'alaihi wassalim tapi saya lihat ada beberapa kalau Allah wassalim terakhirnya wassalim kalau sholah wassalamu'u'alaihi jangan dibalik itu loh karena sholah itu ilmati salim itu ilamar gak boleh dijadeng itu lagi ada dramanya lagi ada dramanya saya bisa menyanyi India am go ham ise judar nour am i kak 我 subha nour am nagiri itu tanggung segi maaf ya nah hari ini saya bisa tumpul lanjutnya dengan semua saudara-saudara kita para istradri yang menyebutnya yang hebat-hebat yang dahsyat kebaliknya aku insya Allah bisa lupa lupa ada yang apa lagi tarahnya hadap timur gitu kalau kandir-kandir jadinya hafal ya kandir-kandir jadinya harus taruh seharap yang suara kandir baru sabar apa yang ada baru bisa makamnya kandir-kandir kalau nganggap sebagai kandirnya kalau kandir gak kenal tulisan-kulisan disini karena kandir-kandir kandir-kandir nah ini guys nah ini pikun nya nih berkiri ya berkiri ya berkiri ya jadi kalo pedi mau diterio kenapa pun mengguning keses fan orang kalau jalan-jalan yang berbicara saya gak sumpah abbiamo 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 kita yang Allah baru-baru saling ini BNS itu baru itu baru-baru itu baru-baru itu baru-baru dia dengan badan kaitannya sama Allah Allah pun yakinlah kalau kita mau mandirannya masinlah bagus-bagusnya mus-mus istanadah sin setelah tahu tulisan ini tugas tolong masuk karena tidak biasanya kamu-tamu dari negara mana masuk kelas itu untuk kesampingan utuh dia maksudnya ada pintu ada pintu itulah pintu masuk yang sudah di rumah yang sudah di rumah selamat kalau hadirin yang saya hormati tapi itu peringatan maulut manah di loyang satu ini masih banyak sebenarnya muter ada tulisannya semua itu seorang nabi yang dikubur disini adalah nabi yun adi yang dikubur disini adalah seorang nabi yang agung akhlak ini akhlaknya ini sudah diakui dalam Sayyidir Qutubi Sayyidnya kitab-kitab yaitu namanya Al-Bur'ad jadi yang namanya Sayyid itu tidak cuma Sayyid itu kalau di Indonesia kemudian berubah menjadi ikik itu dari kata Sayyid saya ini makanya ngaku-ngaku Sayyid juga agak pantas kan ya minimal pelajah model Pakistan India lagu India juga bisa yang tadi Hamko Habisi itu ada lagi lagu yang sulit di di apa di Indonesia nggak begitu populer judulnya namanya Dumpalruha amin barang mana dia ajarin sudah bisa Jumbalruha kabogakarama arubwe jalduye dungkahahah masyarakat dengar kan kalau gue sulit tau kan lagu karapan sampe ya atau lagu apa itu gadis dan tukan becak gadis dan tukan becak ya kalau duduk di belakang kita jalan-jalan menikmati jalan-jalan menikmati jalan-jalan menikmati ada itu lagu-lagu Madura kan Yus Yunus itu sepuh dengan merah tanda mata dari kita jalan-jalan menikmati apa lagu ini ini kemudian cuma kamu piada-piada ibarat sebagai umpama piada-piada ibarat sebagai umpama lalu orang-orang sekarang kan lagunya lagu Sarpina lagu yang terakhir itu apa ini anak saya yang final 5 tahun itu seneng lagu itu 4 tahun lagu terakhir bisa kubur bukan cantik lagunya punya Valen pak setan apakah itu loh jadi orang yang seneng lagu itu insya Allah lagu-lagu lagu Saudi yang apa ada disini lagu-lagu-lagu-lagu-lagu yang kedua lagu apa akibat akibat lautikun hadir akibat lautikun hajir wabahmal hadriya gerikunni wabahmal hadriya gerikunni roham si ba'am lagu-lagu harus pakai itu lagu itu kebagiannya pak maki ketika festival janatria kita deket dengan Saudi itu karena kita berdekatannya pakai sair-sairnya Saudi ini termasuk tadi malam pangeram Faisal Ibnu Bandara Ibni Abdirrahman Alusul Bukerian datang ke KBRI beliau sangat gembira dalam acara resepsi di Bumati satu yang disampaikan beliau yang disampaikan lalu saya laporkan ke Bumati dengan beliau setia menjadi Bama seluruh warga negara Indonesia yang ada dirinya kalau siapa yang punya masalah beliau akan selesai yang kedua ini kata-kata Gubernur Kosim Gubernur Kosim saya soan kesana hanya untuk menitikkan saya terima kasih Bapak Gubernur telah memberikan pertolongan yang luar biasa kepada saudara-saudara kami ini WNI yang mukim di Kosim beliau siap mengatakan saya siap menjadi Alkumaftir Al-Andonesi di dalam Kosim dia mengatakan saya siap menjadi perwakilan Indonesia di Kosim kalau mereka nggak baik sama kita apalagi di Natsran saya juga ketemu Gubernur saya titipkan saudara-saudara saya artinya apa ini adalah masa-masa kemasan hubungan Indonesia dan Saudi jangan protokolin dengan perbuatan yang menjadikan hubungan kita retak karena Saudi ini tidak suka pada pemikiran-pemikiran yang mutatorrifat yang ekstrim yang ekstrim yang tidak hilang dan yang punya sifat pusat kalau sampaian punya pahaman pemahaman seperti itu maka akan berhadapan dengan Presidensi of State Security atau RIA satu Afrin Jawa dan ketika sampaian kena RIA satu Afrin Jawa atau Al-Mah bahagia Al-Mah karena ini adalah lembaga super body maka KPRI akan memberikan pendampingan tapi gak akan mengintervensi Saudi jadi tolong saudara-saudara kamar saya yang di Saudi hati-hati jangan mengupload sesuatu yang yang sensitif kita sebagai bangsa Indonesia akan mengedepankan ajaran-ajaran Islam yang moderat Islam-Islam yang toleran Islam yang bisa menghargai dan berdialog dengan peradaban jadi yang paling terakhir tadi tolong dibaca di atas makamkan jenabi itu adalah sebuah kata-kata indah yang mendorong kita untuk selalu berakhlak sebagaimana akhlak yang dicotohkan oleh Kaji Nabi Muhammad s.a.w.a. mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya cek sekali lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tiga kali terima kasih 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 kita doakan kalau doa, saya sebenarnya berdiri itu gak nyaman juga ya ini saya sambil duduk di bawah kalau dalam bahasa mutfi bunsyek sebuah negara yang lah huruf lah haram negara tanpa peperangan dan tanpa cerai beraya lah huruf lah haram lah lah maso iqlamihan lah huruf lah haram lah maso iqlamihan negara tanpa kegaduan negara tanpa cerai beraya negara tanpa musibah negara tanpa malapetaka amin dan apalah ada lagunya itu maso iqlamihan khutul panasib wal bakasib leqin hon nulil watan ambil jabatan itu ambil kedudukan itu satu jangan ganggu saya ingin nyanyi saya ingin nyanyi bagaimana khutul panasib wal makasib lakin hal nulil watan itu lakunya bukan lakulah kritik karena apa negeri kita negeri yang lah huruf lah haram negeri tanpa peperangan tanpa kegaduan tanpa musibah tanpa malah dan itu yang kita perjuangkan sampai sekarang makanya ketika ada kegaduan secepatnya akan kita selesaikan kegaduan karena apa watani anta issi wahai NKRU NKRIku anta issi engkau adalah kebanggaanku anta fahrul muwatin anta kebanggaan apa anda adalah kebanggaan warga negara dan anta akbam minal karasi dan wahai NKRIku engkau lebih besar ketimbang sebuah kursi-kursi itu kalau bisa buka di youtube ada yang oke kita berbakat pertama NKRI kita aman dari segala musibah jadi NKRI yang toleran NKRI yang penuh persahabatan penuh pasguran dan yang kedua kita hari ini disambing murid Nabi kita memperingati 200 harinya Al-Makurlah Romokyai Al-Alim Al-Ama Al-Faham Faridu Aslihi Wa Waqidu Zamanihi Yayaji Memud Zubin Tawali Al-Fatihah 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 Allah Allahumma laka Alhamdulillah walaka syukur kuilu ala dihiatuhu wasiru faahlun Amta Amtukba, faahlun Amta Amtukba, nija'ala qudcaycimqa Muhammad sallim wa sallim, tibilqul batawaih wa hafiyatil abdadi masyibat wa nuri al-absari wa niatuhu wa ala alihi wa sahbihi wa barik Allahumma anfir limaqa al-muslimi al-sabikiri al-lazina syairunaka bila wahdani walinabiyika bintisala wa batu ala dhani Allahumma inna nas'aluka binal ni'mati damama wa minal ismati dawama wa minal rahmati syukula wa minal in'ami amma wa minal umri asla Allahumma kunnana walatakkun alaina Allahumma hdib sa'adati ajan wa akribin afiyatil utubana wa asala wa sebab sejarah afiqa ala tunubi wa muna alai nabi islahi wa yubi wajalintakwazada wa fi binti kastihada wa lika tabakkulana wa ahdimad Allahumma thabitna ala nahjir istiqam wa izna'atmu wajibatin nadamati yaumal kiyama Subhanal al-alimil waha Subhanal al-taffarit awal Subhanal rabbi al-arba wa masafibil asda wa khariki kharikihi min kura Subhanal al-laqal haruka asa al-adhan Subhanal aliyatahin sahibatak wala waladhan Subhanal al-amah bi ma'rufihi jami'an wala nyatuh Allahumman kuru bahmaimun zubir mintaikil hufu uwa marwati itu ula jannatika jannatil khud kisytrin mahdi iya wafur wiyawati Allahumma bisiril fatih almu atta kubisiri asma'ika wakhusna jazi bahmaimun zubir kubisiri asma'ika wakhusna jazi bahmaimun zubir kubisiri asma'ika kubisiri asma'ika wa indah kiyawis sa'ad Allahumma bisiril bimman yakhudu kita tahu biliamin mahasidiki wa suhada wa suhalih wa hasma'u laika wabba na'atina bidunya hasma wabba na'atina wabba na'atina wabba na'atina wabba na'atina wabba na'atina itu yang bisa saya sampaikan wabba na'atina maha musical dan wabba na'atina wabba na'atina wabba na'atina orang-orang jalanan mba jadi Allah Allah training definitely telling Allah itu bersama Allah aklamitareg orang-orang jalanan Du pas an-an jauh Makanya perbedaan pembacaan itu akan merubah meskipun dipanjang-panjangin rusak itu karena Allah akan selalu bersama orang caranan tapi yang betul adalah Allah yang akan berikan pertolongan kepada jalan yang terlurus akuam itu kuasanya ke akuam itu ke jalan yang paling lurus wa ulkofik wa ulkofik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami ketatukan dengan bupatannya ditutupnya dengan doa maka berakhir pula acara pada malam hari saya selalu pembacara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada yang tidak enak dikenal kemudian diberi adakan maaf yang sebesar-besarnya walafumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan berdiri dulu, belum susah, makan malamnya belum om selamat menikmati BNI di Arab Saudi dalam peringatan maulid Nabi ini, kita hampir satu semangat kita harus semakin mencintai Ganceng Nabi, memperbanyak selamat kepada beliau karena satu, kita harus ingat bahwa ada sebuah tulisan di Al-Muzrah Al-Sharifa menyancung Ganceng Nabi akan menjadi aktivitas kita sehari-hari, karena cinta kita kepada Ganceng Nabi akan menjadi pegangan kita ketika berjumpa dengan Allah SWT terima kasih, salamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati